KUE TAPEL Katanya hanya ada 2 penjual kue ini di Cirebon, salah satunya berada di Gang Alas Demang, Pekalipan, Kota Cirebon. Penjual kue tapel ini sudah ada sejak 50 tahunan lalu, dan kini sudah dijalankan oleh generasi keempat fans. Jangan khawatir, resep yang dibuat secara turun-temurun bisa membuat rasanya tetap terjaga sampai sekarang. Meskipun terbilang kue tradisional, kue ini cukup banyak diminati karena keunikan dan kelangkaannya. Kue tapel bisa dibilang kreps dengan kearifan lokal fans. Berbahan utama campuran tepung beras dan kelapa mirip seperti adonan bandros khas Tanah Sunda. Dimasak dengan cara dilatakan di atas permukaan wajan, kemudian di atasnya ditambahkan ketan kukus. Lanjut, diisi juga dengan pisang kepok yang dipenyet menggunakan batok kelapa dan ditabur dengan irisan gula merah. Dimasak sampai gula merah meleleh ya fans. Walaupun kelihatannya tipis, tapi ternyata isiannya cukup padat fans. Tekstur kuat tapel di bagian luarnya kering dan renyah, tapi bagian isiannya meleleh fans. Ada perpaduan rasa gurih dari adonan luarnya. Begitu digigit, bagian dalamnya didominasi rasa pisang yang khas. Semakin manis dengan gula merah lho fans. Sepertinya kue tapel ini cocok dinikmati dengan teh tawar hangat atau kopi pahit fans. Biar seimbang dengan rasa manis isiannya. Satu buah kue tapel dibanderol dengan harga 7.000 rupiah. Ayo, yang mampir ke Cirebon, icip-icip juga ya kue tradisionalnya. Terima kasih telah menonton!